Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Dimanapun anda berada Berjumpa lagi di Riak Sabda Edisi Minggu Biasa Pekan ke-23 Untuk mengawali kerenungan hari ini Mari kita sejenak Membayangkan atau memikirkan Bagaimana kita itu Menjadi orang yang Tidak bisa mendengar Dan juga tidak dapat berbicara Jangan terlalu lama Sebentar saja Cukup Saya rasa dengan hanya sebentar ini Kita sudah dapat membayangkan Dari kita ketika kita tidak dapat mendengar Dan tidak dapat berbicara Ada hal yang paling utama Ketika kita tidak bisa melakukan dua hal ini Yaitu sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini Dan secara khusus Bacaan Injil Itu Menggambarkan Bagaimana Yesus Tergerak oleh pelas kasihan Dan juga oleh usaha Beberapa orang Yang mengantarkan Seorang yang sakit Tuli Dan Pisu Dan Dalam Injil itu Diterangkan pula Bahwa Yang bersangkutan Si sakit Itu juga terbuka Membuka diri terhadap Ajakan dari orang-orang yang mengantarnya Dan Ajakan dari Tuhan Yesus Untuk Kesembuhannya Dari sikap ini Orang itu Akhirnya Dapat disembuhkan Yang tadinya Tuli Tetapi sekarang sudah Dapat mendengar Dan juga Bisu Sebelumnya Sekarang sudah dapat Berbicara Seperti Kita semua Nah Orang yang sudah sembuh Berarti Memperoleh Keselamatan Dari bacaan Injil ini Kita semua Diajak kembali Untuk Melihat diri kita Masing-masing Bagaimana Sekarang ini Kita Menanggapi Setiap sabda Allah Yang kita dengarkan Kita memang Tidak tuli Tidak juga Bisu Tetapi Apakah Sungguh-sungguh Kita dapat Mendengarkan sabda Allah Dengan hati yang pulus Dan kemudian Memartakannya Kepada orang-orang Di sekitar kita Kemajuan teknologi Zaman ini Memang memiliki Dampak positif Yang banyak pula Dalam kehidupan kita Namun Ada bahaya Bahwa Kita pun juga Dapat terlena Dengan Fasilitas yang Begitu canggih Hal ini Juga berdampak Dari cara kita Untuk Menanggapi Sabda Allah Sebagai contoh Begini Karena Sebelumnya Sudah membaca di rumah Baik itu dari Buku-buku Misalnya Ruah Ataupun juga Buku-buku lain Yang Telah Mencantumkan Tata peran Ekaristi Pada hari Minggu tersebut Dan juga Mungkin Telah membaca Di media Elektronik Mengenai Tata peran Ekaristi Dan Pada saat Ekaristi Juga sudah Mendengar Dari para Lektor yang Membacanya Serta Kita juga Mendengarkan Renungan Atau homili Dari para Imam Pada hari Minggu itu Namun Setelah Misa selesai Ketika Ditanya ulang Ingat Nggak Dengan bacaan Pertama Atau kedua Kadang-kadang Kita Lupa Terlena Lalu Pada situasi Yang lain Kita memang Mendengar Dengan Cukup Saksama Melihat Mendengar Ketika di Gereja Ataupun secara Pribadi Sabda Allah Pada hari itu Tetapi Hanya Didengar Misalnya Saat Misa Tidak ada Yang Dibawa pulang Untuk Apa namanya Dapat kita Laksanakan Dalam kehidupan Kita Sehari-hari Oleh sebab itu Mari Kita semua Kita bersama-sama Untuk Untuk Membuka diri kita Sungguh-sungguh Mendengarkan Sabda Allah Dengan hati Yang tulus Serta Kemudian Muartakannya Dengan Batas kemampuan kita Dengan gaya kita Cara kita Meskipun Mungkin Hanya sedikit Sederhana Tetapi Itu Sungguh-sungguh Yang sudah Kita Resapkan Dalam diri kita Semua Sehingga Kita ini Tidak Membuat diri kita Menjadi Sungguh-sungguh Tuli Dan Bisu Untuk Sabda Allah Oleh sebab itu Semoga Tuhan selalu Menyertai Niat baik kita Semua Selamat hari Minggu Tuhan berkati Amin